selamat menikmati warnailah gambar ruangan dapur di bawah ini di dalam dapur ini banyak sekali alat-alat yang untuk memasak jadi anak-anak nanti tugasnya mewarnai yang ada di dapur seperti ini ada lemari es atau kolkas dan ini ada kompor, ada cendela, ada panci, ada ceret dan yang lainnya ini nanti anak-anak mewarnai dengan memakai krayon memakai krayon diwarnai terserah anak-anak warnanya bebas yang penting rapi bisa-bisa semuanya pasti bisa ya sekarang Bu Ika ingin mewarnai lemari esnya atau kolkasnya dengan warna abu-abu selanjutnya Bu Ika mau mewarnai almari dapur ini ada laci juga ini laci yang ada di dapur untuk penyimpanan alat-alat yang ada di dapur selanjutnya Bu Ika mau mewarnai panci dengan warna abu-abu ini pancinya untuk memasak air atau merebus air Alhamdulillah sudah jadi ini mewarnainya pasti anak-anak di rumah bisa kan untuk mewarnainya bisa? bisa bisa kegiatan kedua kegiatan kedua tempel gambar televisi di bawah ini dengan teknik kolase menggunakan media kore api ini media kore apinya kita tempel memakai lem kayu kita buka ya lemnya kita taruh di sini lemnya sekarang kita pilih lemnya bisa seperti ini seperti ini anak soleh-anak soleha sudah jadi bisa kan dicoba ya di rumah nanti kegiatan yang ketiga tempel potongan-potongan kertas kecil pada gambar almari di bawah ini berarti kita bisa ambil ambil kertas lipat warna biru boleh warna merah boleh warna oren boleh sesukanya anak-anak ya kalau buika warna oren dulu buika pakai pole pen yang sudah habis isinya untuk kolase di almari ini yang pertama buika mau mengasih lem dulu kasih lem kayu ini kasih lem kayu setelah dikasih lem kayu ini diberikan dulu ya biar kelihatan hitamnya nanti pakai pole pen yang isinya sudah habis seperti ini ya anak-anak sampai penuh nanti bisa digundeng kecil-kecil juga boleh sudah selesai ini sudah jadi bisa mencoba di rumah pasti bisa ya anak-anak sekian belajar hari ini sampai jumpa di minggu berikutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih